Ponsel Xiaomi 14 CV akhirnya resmi rilis di India. HP Android ini menandai debut CV series hadir di luar China karena model-model CV sebelumnya hanya tersedia di negeri asal Xiaomi saja. Mengacu penamaannya, Xiaomi 14 CV menjadi anggota baru Xiaomi 14 series yang debut di China pada akhir Oktober 2023. Seri ini terdiri dari Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro di susul Xiaomi 14 Ultra yang rilis Februari lalu. Seperti model lainnya, Xiaomi 14 CV juga dilengkapi dengan kamera belakang yang dikembangkan Xiaomi bersama produsen kamera terkamuka Leica. Yang tak kalah menarik, ponsel ini juga dilengkapi kamera depan ganda dengan resolusi masing-masing 32MP. Poin ini terhitung menarik karena berbagai vendor ponsel sudah jarang merilis ponsel berkamera depan ganda. Tak hanya itu, Xiaomi 14 CV juga menawarkan tampilan mewah dengan layar bertepi melengkung di 4 sisinya. Konsep ini membuat tampak depan ponsel didominasi oleh layar. Ponsel ini juga membawa spesifikasi mumpuni lainnya, termasuk pada aspek hardware, kamera, dan juga masih banyak yang lainnya. Tampilan depan Xiaomi 14 CV terlihat mewah karena bezel tipis sehingga seolah layar sepenuhnya. Layarnya sendiri berpanel LTP OLED dengan ukuran 6,55 inci, memiliki tepi melengkung di semua sisi layar, serta dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2. Rangkaian fitur pendukung layarnya meliputi resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, layar 12-bit HDR10+, Dolby Vision, kecerahan puncak 3000 nits, serta DC daming agar perudupan layar semakin mulus. Pada aspek kameranya, Xiaomi 14 CV dibekali 3 kamera belakang meliputi kamera utama 50MP dengan sensor Light Fusion 800, lensa Sumi Look Focal Length 25mm, serta fitur stabilisasi OIS. Kamera utama itu ditemani oleh kamera potret 50MP dengan lensa 50mm, serta kamera ultrawide 12MP dengan bidang pandang 120 derajat. Kamera Xiaomi 14 CV juga dibekali aneka teknologi pencitraan Leica termasuk untuk mode potret hingga fitur ala Leica. Ponsel ini dibekali 2 kamera depan, meliputi dari kamera depan utama 32MP dengan autofocus dan ALD coating, serta kamera ultrawide 32MP dengan bidang pandang 100 derajat. Kedua kamera itu ditempatkan sejajar dalam lubang layar atau pansul, model yang didesain menyerupai kapsul kecil. Kamera depan ponsel ini mendukung perekaman video berkualitas 4K di 30fps, slow motion, hingga aneka fitur berbasis keserdasan buatan yang disebut Xiaomi AISP. Pada aspek hardware-nya, ponsel ini ditenaki oleh SOC Snapdragon 8S generasi ketiga yang merupakan chip flagship baru Qualcomm. Karena baru rilis pada bulan Maret lalu, chip ini dipadukan dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Tak hanya itu, ponsel ini juga turut dibekali chip Xiaomi Pascal T1 untuk menunjang konektivitas ponsel. Chip ini menjanjikan peningkatan kinerja Wi-Fi dan Bluetooth sampai 16%, jaringan seluler 37% serta GPS 24%. Untuk urusan dayanya, Xiaomi 14CV dibekali baterai 4700mAh, pengisian ulangnya pun didukung fast charging 67W. Xiaomi 14CV juga dilengkapi bermacam fitur lainnya melibuti speaker stereo, Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, sensor fingerprint di layar, serta dual SIM. Ponsel ini tersedia dalam 3 opsi warna yakni Chris Blue, Matcha Green, dan Shadow Black. Nah, berikut ini adalah rincian harga dari Xiaomi 14CV. Belum ada informasi apakah Xiaomi 14CV akan masuk pasar Indonesia. Yang jelas, ponsel CV series belum pernah rilis resmi di tanah air. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari GadgetMe.